Bagaimana peran pemerintah terhadap Fasdu? Melihat ini sekali lagi Kita kasih solusi Assalamualaikum Ustadz Hayakallah Ustadz Barakallah Fik Wah mampir juga sama bangang hari ini Udah praktisi Per Fasduan internasional Masya Allah Sudah hadir disini nih Yang minta Ustadz Abdurrahman Dhani juga banyak Ayo dong Der Kita ini pengusaha juga gak cuma nyari-cual Kita juga pengen tau gimana cara kiat-kiat sehat Bahkan teman-teman semua Ini you guys harus tau Ini buku luar biasa Judulnya aja Kiat hidup sehat dengan konsep panas dingin Bagaimana cara Penyikapan seperti ini Prakteknya seperti apa Atau memang sesuatu yang panas harus didinginkan Atau sesuatu yang dingin harus dipanaskan Nanti kita anggupas juga Ustadz ya Kita kupasnya dari ranah ini judul Ustadz Banyak pengusaha-pengusaha kita yang memang fokus cari uang Bikin konten dan lain sebagainya Tapi ternyata Mereka ini juga Lupa ya Kadang Kita ngegas-ngegas-nggas Taunya drop Kecapean dan lain sebagainya Lalu nyampe ke kita juga nih Stad sama Bang Hari Yaitu Yaudah der Gue tau kok istilah fast do Tapi fast do itu hukumnya apa Dan bagaimana pemerintah kita menyikapi fast do Apakah sudah ada izinnya Dan hukumnya apakah sunnah Prame ini disini nih Nanti kubu-kubu yang memang memubahkan Bilangnya Itu kan bukan sunnah Kubu-kubu yang bilang sunnah Itu kan mubah Itu kan sunnah Mungkin siapa dulu yang jawab Ustaz dulu kali Masya Allah Sebagai guru Sambil ngobrol sambil di fast do nih Bang Fatal Ustaz Hayak Allah Jadi sebenarnya Kalau kita ngomong Bab pengobatan ilmunya itu Luas kan Termasuk bab ilmu dunia Makanya ketika Nabi Ditanya tentang urusan dunia Apa kata Nabi Anda semua lebih faham Tentang urusan dunia Anda Ini hukum asalnya Silahkan Pengobatan apapun silahkan Mau fast do Mau refleksi Mau totok punggung Mau pengobatan bekam Mau tusuk jarum Mau herbal Silahkan Asal hukumnya silahkan Selama gak ada unsur keharoman Selama gak ada unsur kesyirikan Silahkan Luas Sekarang jadi masalah Nisbat sunnah Apa bukan sunnah Nah ini rame nih Penting banget Sampai kontok-kontokan Sampai ada yang mengharamkan fast do Sampai ada yang melarang fast do Dari sisi agama mereka melarangnya Oke Sekarang kalau bilang nisbat kepada sunnah Atau jadwal tibbun nabawi Masuk gak dalam terapi kayak gini Itu Suatu yang butuh dalil Oke Ya namanya Pertama tibbun nabawi Gak keluar dari lisannya Nabi Saya punya tibbun nabawi Gak ada Jadi Imam Bukhari Meriwayatkan hadith Terkait Kesehatan Terkait ilmu Kedokteran Itu sekitar 120 hadith Oke Dalam sahihnya Oke Ya Kemudian baru ulama-ulama Setelahnya seperti tahun 251 Hijriah Yaitu Ar-Razi Beliau ini Wafatnya beliau Sekitar 60 tahun Sebelum Ibn Sina lahir Jadi Bapak Kedokteran Islam Sebenarnya bukan Ibn Sina Oh bukan ya Yang mendahuli Beliau banyak Seperti Ar-Razi Mendahuli beliau Juga ada dokter Tiga orang dokter Yang hidup di zaman Nabi Seperti apa Dikenal Tawibul Arab Namanya Al-Harif bin Kelda Seperti Ibn Abi Ramfah Dan satu lagi dari Etopia Oh Jadi sudah ada sebelumnya Oh kenapa kita taunya Ibn Sina Dan juga Saya sebenarnya Gatel juga sih Pengen tau Akhirahnya Ibn Sina Seperti apa Cuma nanti kita pembahasan sendiri Alhasil Fasdu ini Jadi ada pengobatan-pengobatan Yang ada sebelum Nabi lahir Sudah ada Oke Seperti bekam Sudah ada jauh-jauh sebelum Nabi Itu pake tanduk Zaman dulu pake tanduk Ya Pake tanduk Terus pake pisau Juga kadang pake silet Ada istilah mus Juga kadang pake pedang Oh Baru tau pedang Itu dia Kenapa Pernah kami tanyakan ke Sheikh kami Kenapa Di antara dinisbatkan Itu termasuk Kasbul hajam khabith Pendapatan bekam itu khabith Karena di masa silam Pake tanduk Disep Kadang darah masuk Dan Para terapi Senyata-rata Para budak Di masa silam Makanya nisbat khabith Mula dari Memang Cara kerjanya pada waktu itu Oke Dan bekam di masa sekarang beda Ini dari pendapatan Dari pendapat para ulama Sehingga apa Istilah khabith ini Ada yang Membahas Gak seperti zaman dahulu Kalau nisbatnya main darah Dokter juga main darah Dokter bedah Main darah Alhasil kita kembali ke Fasdu Fasdu ini Juga ada Bekam sekitar 2500 atau 300 tahun 10 Masehi Oke Kemudian Fasdu Ada yang mengatakan Ini dari Zamannya Ayurveda Ada yang mengatakan Ini sejak Zamannya Fir'aun Bahkan Murni muncul Dari negeri Mesir Fasdu dari Zamannya Fir'aun Dan zaman Fir'aun Orang-orang Arab Di masa silam Ya terdepan Dalam ilmu Pembobatan juga Oke Termasuk buktinya Ada Balsem pada mumi Oh iya Termasuk Fasdu Termasuk Celak mata Apa hubungannya Sejak zaman Fir'aun Para istri Fir'aun Sudah pakai celak mata Artinya Apa yang disebutkan Nabi Sunnah Bukan berarti Sebelum Nabi Gak ada Ada Oke Seperti bekam Sudah jauh-jauh Dari Nabi Sudah ada Seperti celak mata Batu Izmit Sampai Nabi Menyebutkan dalam Hadis yang sahih Khairu akhalikum Al-Ithmit Fa'innahu Yajlu'al-basar Wayumbitu Asy'ar Ya Sebaik-baik Celak mata Anda Adalah dengan Izmit Dari batu Izmit Oke Karena dia menjernihkan Pandangan mata Dan menumbuhkan rambut Hmm Ini padahal Sudah ada Sejak sebelum Nabi Tapi kemudian Masuk dalam jadwal Tibun Nabawi Dengan sanat yang sahih Oke Nah Sejak saat itu Makanya dimasukkan Ini mana yang sunnah Mana yang bukan sunnah Kalau datang dari Nabi Sunnah Katakan Tibun Nabawi gak apa Kenapa? Karena Tibun Nabawi Terus susun dari dua suku kata Adib Yaitu ilmu pengobatan Kedokteran Ilmu pengobatan Nabawi Yaitu Nabi Nisbah kepada Nabi Ya'nya Ya'un Nisbah Berarti apa? Ilmu pengobatan Dengan sanat-sanat yang sahih Sampai kepada Nabi Maka itu masuk Tibun Nabawi Oke Itu Dan sekarang Fasdu Masuk gak? Nah ini pertanyaannya Pembahasannya masuk gak Berarti kembali kepada apa? Dalil kan? Iya Kita teliti dalilnya Ternyata pertama Ibnu Qayyim menyebutkan Dalam kitabnya Zadul Ma'ad Fi Hadiyah Khairi Libat Dia mengatakan Khairu Ma Tadawaitum Bihi Al-Hijama Wal-Fasd Dia sebutkan Riwayat Imam Bukhari Sebaik-baik Anda berobat adalah Dengan Bekam dan Fasdu Oh disebut Disebut Tetapi Dicek di riwayat Imam Bukhari Gak ada Oke Berarti Ibnu Qayyim sama sebut gak Salah Berarti gak bisa kita katakan sunnah Oke selesai disini Dalil yang kedua Ketika Sa'ad bin Nabi Waqas Dia termasuk Orang yang melemparkan panah pertama kali di Medan Jihad Dia ini termasuk jagunya Ahli panah Waktu itu dia sakit Dan Nabi SAW memerintah para sohabat Untuk memanggil Tawbibul Arab Siapa Tawbibul Arab? Al-Harith bin Qalda Al-Harith bin Qalda waktu itu Melakukan Fasdu Kepada Sa'ad bin Nabi Waqas Oh itu riwayat Ada disini gitu Tapi Apakah bisa dikatakan sunnah? Oh belum tentu sih Karena bukan Nabi yang Iya Tolong Fasdu dia Iya Tapi itu Ijtihad Sa'ad bin Nabi Waqas Dan Nabi gak ada satu hadith pun Menganjurkan Fasdu Sedangkan ini Memang caranya Siapa? Sa'ad bin Nabi Waqas Ijtihadia setelah melakukan Katakan diagnose Baru dilakukan terapi Yang cocok berarti Fasdu Oke Nah ini menarik ya Artinya kalau Ditarik kesimpulan Fasdu itu Hukumnya Mubah Mubah Bukanlah Masuk dalam jadwal Sunnah Oh gitu Tapi Orang kadang Salah mindset Ini kan bukan sunnah Berarti gak boleh dong Ini yang salah Betul sekali Ada juga yang masuk ke Saya juga sih Begitu Kan kemarin kan Ada posting Dan lain sebagainya Iya Nah Ya kalau udah Mubah ya berarti Kan bukan haram ya Apalagi makro Kalau kita lihat Masalahnya Masya Allah Ya Kaedahnya banyak banget Kalau kita bandingkan Antara Begam dan Fasdu Bukan diadu Dan dibenturi-benturi Tapi Mana manfaatnya Yang lebih Works gitu Ya Semua punya Keutamaan Oke Dan semua punya makom Ya Pak Ibn Qayyum menyebutkan Ketika musim panas Ya Begam itu Sangat Efektif Kok bisa Karena pembuluh darah kapiler Melebar Oke Nah sehingga ketika Dibekam Pembuluh kapiler melebar Keluar darah Lebih banyak Oh lebih mudah Betul Kalau pas musim dingin Pembuluh darah kapiler Sempit Sehingga bekam Gak efektif Pakainya Fasdu Fasdu efektif Oh gitu Apakah hubungannya Dengan buku Ustadz nih Yaitu Kiat hidup sehat Dengan konsep panas dingin Itu maksudnya tadi Nah Kisahnya banyak nih Wah Ini apa yang saya dongengin aja disini ya Temen-temen tinggal dengerin aja Saya baca ya Sampai habis Berapa lama nih podcast Itu gimana tuh Ustadz Ini konsep panas dinginnya dimaksud Apakah tadi itu udah dibuka sama Ustadz Itu hanya permukaan saja Tapi yang jelas Subhanallah Ilmu Ya baik ilmu datang dari Allah Tentang pengobatan Mau dari Rasul Ataupun dari Ahlul Islam Oke Yang Allah dan Rasulnya gak sebutan Tapi apa Mereka mengambil konsep dari ayat Mengambil konsep dari hadith Jadi rumusan pengobatan mereka Oh mereka ini apa? Para ulama yang sibuk dalam ilmu pengobatan Oke Contohnya Seth Imam Syafi'i Masya Allah Ahli pengobatan Oh Ya Ahli dalam ilmu kedokteran Insya Allah Akan tetapi dinasihatkan oleh Para ulama yang lainnya di zamannya Agar ditinggalkan Biar gak menyimpukkan diri dia Karena umat lebih butuh Ilmu agama Sampai Imam Syafi'i Dikatakan oleh Harmalah Dalam adab Syafi'i Apa kata Harmalah Dahulu Imam Syafi'i Sangat sedih Dengan kaum muslimin Yang meninggalkan Menyanyakan ilmu pengobatan Kemudian Imam Syafi'i Berkata Padahal ilmu pengobatan ini Seperti gadar ilmu Dan kaum muslimin Menyerahkan ilmu pengobatan Kepada orang-orang non muslim Padahal Islam itu kaya Khazana ilmu pengobatan Kaya banget Kenapa gak musik kita sendiri Yang jalaninnya gitu kan Kenapa harus ke Yahudi Yang mana Sorry pada waktu itu Kenapa Kepada non muslim ya Muslim ini Masya Allah Khazana yang banyak banget Itu diantaranya ya Diantara contoh juga Ketika Ibnu Qayyim mengambil ayat Seperti dalam firman Allah Surat Yasin Ayat 36 Subhanallah Di khalaqal azwajakullaha Maha suci Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Berpasang-pasangan Ya Allah ciptakan laki Perempuan Ya Allah ciptakan jantan Betina Ada siang Ada malam Ada matahari Ada bulan Ada langit Ada bumi Ada surga Ada neraka Ada taubat Ada maksiat Ada tauhid Ada syirik Ada sunnah Ada lawan dari sunnah Bidah Bidah Saya tunggu itu tadi Saya emang yang Bagi kenceng-kencengnya aja Terata Bidah itu agak sensitif ya Kan biasanya gitu Kalau yang murid Biasanya lebih kenceng Padahal gurunya tadi Ustadz cuma bilang memancing Ada sunnah Ada Aneh kan muridnya Kalau muridnya kan kenceng Bidah Muridnya lebih galak Daripada gurunya sih Anda sarkas banget Apa mau lanjutin lagi Usharul umuri Mohdata Tuhan Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Nanti kita serahkan kepada Ustadz-ustad Waduh Masalah akib Tapi kita kerucin lagi Artinya berarti Fasdu bukan Bidah kan Bukan Bukan Perkara yang mubah Ilmu pengobatan Sebagaimana ilmu pengobatan Dokter modern Boleh Kalau Anda mengatakan Fasdu ini Ajaran baru Bidah dan sebagainya Ilmu pengobatan Modern juga jadi Lebih bidah Nanti doang Jadi gak bisa dikaitin Ini pokoknya Urusan dunia Dunia pengobatan Luas Selama gak ada Unsur keharoman Kesirikan Halal Mubah Silahkan Karena pada dasarnya Bahas dunia itu kan Boleh ya Sampai Erdalil melarang Berbeda dengan Ilmu agama ya Pada dasarnya Terlarang atau haram Sampai Erdalil membenarkan Nah Syukran Ustaz Jazakallah khair Barakallah fiqh Anda ke Bang Hari dulu nih Karena itu kan ini ya Bang ya Berarti praktisi Atau mungkin Terapis Nyebutnya apa ya Kita Hanya bisa dibilang terapis Terapis Oke Artinya ini juga banyak Laporan-laporan dari lapangan tuh Bahwa Terkait dalam hal ini Yang kan ada Kubu-kubu bekam Ini Ana bahasa Sedikit sensitif ya Ada kubu-kubu Fasdu Yang mungkin bekam Tidak setuju dengan adanya Fasdu Ini Kan panjang ya Pembahasannya Apa yang akan Temuin di Lapangan nih Bang Kalau di lapangan Selama berjalan Sekarang Insya Allah sih Bulan November Akan masuk 4 tahun Apa ini Selama perjalanan jadi terapis Oke Karena juga background anak Kan bukan seorang terapis ya Seorang profesi Ya Tidak Ya dikatakan Profesi di atas ya Oke Pekerjaannya Bukan di darat gitu Oh Pilot Iya Oh Serius Tapi ya Semua kembali lagi ya Kodoro Masyafaal Ya mungkin Rezeki Ana bukan di Seorang pilot Tapi Saya Ana Kunin Alhamdulillah sih Sebagai terapis waktu Alhamdulillah Perjalanan baik Banyak Banyak sih dibilang Dari pertama Anak terjun itu Pada saat jadi Serapis Pasdu itu Memang banyak bertetangan Mungkin banyak Kita ngadapin Klien ya Dibilang Ini pengobatan baru Saya bilang Ini sih Insya Allah sih Gak baru Tapi memang lama Tapi saya tidak bisa Menisbatkan ini Sebagai pengobatan sunnah Karena kan memang Setelah saya mencari guru Ya semuanya kan Kodoro Allah ya Selama Kita mencari Sesuatu yang khat Memang Allah belum waktunya Memberikan yang pasti Tapi Alhamdulillah Saya menurutkan guru yang Hak gitu Yang apa yang hak Sebenarnya Terus pada saat itu Akhirnya saya menyampaikan Sejujurnya Afan Pak Sebelumnya memang Saya pernah menyampaikan Imang ini sunnah Kayaknya pengobatan ini kan Pengobatan klasik Arab Mungkin Orang-orang terdahulu Oke Mungkin ada beberapa Dari bahasa Sahabat Nabi Pernah menggunakan ini Tapi kan kita Tidak terlalu Mendalami secara hukumnya Kita kan secara Praktisi di lapangannya Iya Oke Nah pada saat ketemu Terapis bekam Mungkin Dia berpikir Lah Ini kan tidak ada Dalilnya Kita Mungkin secara itu Ilmu agama Untuk hukumnya Kita belum bisa Mendapatkan hak 100% Jadi kita Cukup diam dulu Kalau kita konter Takutnya kita jadi Mudorot Oke maksudnya gimana Dari kubu yang bekam Untuk menyudut kepada Teman-teman Fasdu Bilangnya Ini kan gak ada dalilnya Nah betul pada saat itu Tapi karena kita Untuk lebih profesional Kita lebih baik Untuk diam dulu Tapi kan Ustadz Tadi udah sampaikan Waktu itu memang Sama perjalanan Tiga tahun itu Kita belum tau Oke Disampaikan pertama Guru kita belajar Adalah ini kan Sunnah gitu loh Oh Seperti itu Oke Jadi gak bisa Ustadz ya Syukuran Bang ya Gak bisa Ketika memang ini Hukumnya Ya oke lah Secara kasat mata Memang yaudahlah Kan udah tau deh gitu ya Tapi maksudnya Lebih clear lagi Anda mau masuk lebih dalam Ketika teman-teman kita Yang di luar sana Yang masih beranggapan Bahwa ini sunnah Itu gimana Sudut pandangnya Gini Bang Dari Pertama kita ingat Hadith Nabi SAW Mutafakun alaih Nabi telah bersabda Di antaranya Dalam sabdanya Barang siapa berdusta Berdusta atas namaku Dengan sengaja Maka tempat kembali dia Dimana Neraka Dari sisi ini Bukan berarti kita Dengan hadith ini Enak aja menjel semua orang Neraka kamu Enggak Maksudnya ini warning dari Nabi Kalau kita nyebutin sesuatu Yang gak ada dalilnya Ya sudah Gak usah bilang sunnah Terus apa sih untungnya Nyebutin sunnah Apakah jadi Prakteknya jadi laris Apa karena itu Gak boleh dong Bisa jadi ada yang Di kubu itu Gara-gara memang pamor Dan lain sebagainya Teruskan niat itu aja Rizki dari Allah SWT Tapi jangan Atas nama Nabi Refleksi Tibu Nabawi Ya totok punggung Tibu Nabawi Tau-tau Pokoknya ini Ya sudah Lakukanlah pengobatan Ya Anda bisa Masya Allah Perantara sebab Manfaat Sembuh dengan izin Alhamdulillah Juga Sebagai Apa ya Nukto Yang perlu diperhatikan Para terapis Satu yang Saya gemes banget Kenapa sih Antara terapis pekam Fasdu Kontok-kontok Wah ini Makanya saya bawa kesini Biar clear nih Klarifikasi nih Kita klarifikasikan aja Kenapa sih Stad itu sebenarnya Luruskan niat Sudah selesai Lurusin niat Pengobatan itu Luas banget Kemudian Yang saya juga Ada Kejanggalan ya Kenapa sih Para dokter modern Selalu mencari Kesalah Para pengobat Tradisional Atau alternatif Klasik Arab gitu ya Atau Arap Mau Yunani Mau Cina Siapapun Oke Sebaliknya yang Klasik Kenapa sih Harus mencelah Kedokteran modern Selesai Tidak boleh Kayak gini Allah berikan anda Ilmu pengobatan Apapun Seninya Yang anda miliki Itu dari Allah Enggak Berarti Itu termasuk ilmu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan keutaman Pada diri anda Sekarang kalau ada orang sakit Datang ke anda Anda terapi Oke Sembuh dengan izin Allah Melalui perantara anda Alhamdulillah Ada orang Contoh kasus kanker Sedangkan ini ada dokter Onkologi katakan Ini dokter Ada terapis kanker Bisa ngobatin kanker Tanpa harus dioperasi Oh Masya Allah Kan Masya Allah Iya Maksudnya yang Dari sisi modern Gak usah mencari kesalahan dia Intinya sembuh Dengan cara Yang gak ada kesyirikan Keharoman Harusnya apa Alhamdulillah Ada saudara saya Yang meringankan Beban saya Yang Allah berikan amanah saya Untuk ngobatin mereka Ternyata mereka Meringkan beban saya Masya Allah Harusnya kan bersyukur Saling meringankan Bukan Ya Allah proyek anda Dah kurang Bukan Ya ini nih Bener Alhamdulillah Ustadz Abdul Rahman Dhani Disini udah Udah bawa ya Maksudnya Jadinya terklarifikasi Semuanya Artinya Yaudah yuk Jangan deh Kita siku-sikutan Kenapa sih Nah itu loh Maksudnya Apalagi sesama Yang memang Ya terapisnya juga Yang mungkin Udah ngaji Apa segala macem Kita banyak loh Maksudnya Di luar sana Musung-musung kita Juga lebih banyak Ya gak sih Belum lagi perkara Yang kita ngaji begini Yang disana Katanya Mau besek Juga kita berantem Mungkin dari luar-luar sana Tapi ini dalam sendiri Udah sibuk lagi nih Bukan zamannya Umat islam yang lagi terpecah Belah Jangan tambah dipecah Kita zaman kita Bukan zamannya Imam Muhammad Imam Syafi'i Yang ahlu sunnah Kuat Ada orang yang menyeliusi sunnah Langsung diberantas Zaman kita Zaman yang ahlu sunnah sedikit Yuk Taruhum bayunana Dekati dengan akhlak yang baik Termasuk pengobatan Ini termasuk akhlak Termasuk gerda Punya gerda Di depan juga Dalam urusan dakwah Oke Terkait dengan darah tadi Allah sebenarnya Allah dan Rasulnya Ngomong Bicara tentang darah Ya Dibahas Oh iya Zat Darah ini ternyata punya apa Regulasi yang penting Dalam islam Dibahas Oke Contoh Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Ya Ketika Allah berfirman Disitu disebutkan apa Warid Warid termasuk pembulu darah Yang deket leher Kalikan Fena jugularis Oh Allah sebutin Berarti Hah Disini ternyata Ilmu tentang pembulu darah Allah sebutin Allah sebutkan Alwarid Berarti dalam islam ada Alwarid Fena jugularis Juga dalam Ayat yang lain Yusrat al-Baqarah Jangan tumpahkan Darah Kalian Oke Dan Fasdu bukan Menumpahkan darah Temanmu Iya kan Tumpahnya di Nirbaken Iya Iya Itu Allah bicara juga Dalam firmanya Serhat al-Baqarah juga Di antaranya apa Allah haramkan Atas kalian Maitah Bangkai Waddam Juga darah Termasuk darah-darah hewan Artinya Allah juga bicara Darah disini Kemudian juga Subhanallah Nabi Sallallahu Aleyhi wa sallam Juga pernah Waktu itu ketika ada Sohabat Yang makan bersama Nabi Ya Yang sudah Dapet daging Paha kambing Yang diracuni oleh Zainab bintul Harith Ada sohabat Yang sudah terancur makan Dan Nabi tau Kalau daging ini Baru tau Kalau diracuni Kemudian Nabi Bersahabat Cukup cukup Daging ini beracun Ya Rasulullah Saya sudah makan banyak Setelah itu baru Meringgal Disebutkan dokter Arab Waktu itu apa Pembuluh darah Aortanya pecah Syahidnya disini Sedang bicara Pembuluh darah Oh Oke Bahkan Nabi sebelum Wafatnya Di atas pangkuan Aisyah Nabi berkata Kepada Aisyah Ya Aisyah Inna abhari Takat taat Ya Aisyah Sesungguhnya Pembuluh darah Aortaku Sudah terpecah Pecah Wajib Berarti disini ada juga Nabi tau Pembuluh darah Aorta Oh iya Banyak juga ternyata Allah dan Rasulnya Sallallahu 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 sallam Juga satu lagi Tapi maksudnya itu akidah yang Keliru Bukan 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 diartikan manung galing Walau Kawula gusti Oh Bukan Allah bergabung menjadi Menyatu jadi kita Bukan 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 Gak boleh Oke Yang berangkat dari situ Oke Kemudian Juga diantaranya hadith Yang menunjukkan bahwasannya Darah ini juga masuk Kasih solusi Waduh gimana tuh saat masuk Masya Allah Tapi warnanya biru bukan merah Itu dia Arteri berarti Darah biru Maksudnya gimana saat Darah biru berarti ini Bawa oksigen banyak Maksudnya gimana Darah masuk Kasih solusi saat Pernah ya Nabi waktu itu bersabda Dalam satu hadith Yang hadith ini Dilemahkan oleh Imam Nawal Imam Bukhari Juga Syekh Mukbil Meremahkan hadith ini Tetapi kemudian Syekh Al-Bani Mengumpulkan hadith ini Dan naik menjadi Derajat Hasan Ligayri Oke Apa bunyi hadithnya Jangan paksa Orang yang sakit Untuk makan dan minum Karena Allah Yang memberi makan dan minum Ini tanda kutip Oke Kalau orang sakit Jangan dipaksa makan dan minum Ya Kalau orang sakit Lidahnya pahit gak Pahit Tanda-tanda liver Sudah lemah Oh Kalau orang sakit Nafsu makan hilang gak Hilang Biar tubuh gak ditambah Racun lagi Seandaikan lambung Liver Organ kita bisa bicara Dia akan bilang Bang Diri tolong Jangan makan lagi Cukuplah Saya bersihkan racun Kelembapan dalam tubuh anda Saya keluarin semua Baru nanti makan Oh gitu Makanya Kalau orang Sudah ada Rehabilitasi medis Baru sembuh dari sakit Biasanya kejala awal Apa itu sudah Lapar Lapar Oh iya Nafsu makan naik kan Bener Karena sudah siap Juga ketika ada demam Kenapa ada demam Dibakar tuh Kelembapan Makanya ketika sudah Nafsu makan membaik Itu tanda-tanda Ini sudah siap untuk Dikasih makanan lagi Wah Terpercahkan stigma nih Buat para orang tua Orang tua yang mungkin Saya dulu kan Makan makannya Lagi sakit makan Aduh paksain 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 Itu dia Bukan berarti Gak boleh makan Semua sekali Boleh makan Kalau makanan itu Bukan pantangan dari dia Pantangan untuk dia Oke Makanya Dalam hadis yang lain Nabi bersabda Allah turunkan penyakit Pasti Allah turunkan obat Jika Obat cocok Sama penyakit Maka akan Allah Sembukan dengan izinnya Disini kata Al-Ba'li Disebutkan Disini ada Bimbingan untuk kita Belajar ilmu pengobatan Oke Kedua Obat itu harus cocok Dengan penyakit Yang merupakan Sebab Dari kesembuhan Kesembuhan Hanya milik Allah Tapi kita Dianjurkan mengambil sebab Gak mungkin kita tahu Mengambil sebab Kalau kita gak punya ilmunya Oh iya Apalagi pengobatan apa Antu'adul amanatail ahliha Serahkan kepada ahlinya Siapa ahlinya Orang yang belajar ilmu pengobatan Dan ini berlaku ke semuanya Di luar pengobatan Misalnya contoh ada Misalnya kita bahas Mengenai sosial media Konten Freelancer Kalau memang ternyata Para pengusaha yang gak bisa maksimal Dia jalanin konten di sosmed Itu juga harusnya Serahkan sama ahlinya Betul Serahkan ahlinya Oke Dan Apa Berikutnya Nabi sebutkan tadi apa Fa'inallaha Tabaraka wa ta'ala Yud'im hum Waisqihim Karena Allah lah yang memberi makan Dan minum Oke Bagaimana cara Allah memberikan Menurut makan dan minum Apakah Allah kirim malaikat Apakah Allah gerakkan Tetangganya untuk ngirim makanan Bukan Tapi Ternyata Allah jadikan Kata para ulama Mentawil hadith ini Allah jadikan melalui darah Ketika kita gak nafsu makan Kita mengurangi makanan Ternyata bikin darah kita Semakin encer Emang iya Oh iya Antum lihat Burung merpati Kucing Anjing Ular sekalipun Kalau sakit Makan gak? Gak mau makan Gak makan Oh iya Ternyata itu cara pengobatan mereka Allah jadikan bioritma Bagi orang sakit Azen Masya Allah Anu jadi tau nih Masya Allah Ilmu memang mahal ilmu Makasih Ustaz udah kasih solusi Buat kita Saya terutama Biar darah kita encer Ketika encer Jadi ngalir ke seluruh tubuh Nutrisi lebih tercukupi Kemudian apa Oksigen juga Kemana-mana Sudah lancar ke seluruh tubuh Itu juga obat Plus Leukosid naik Wah Sangat detail sekali ya Saya semakin tidak ada ilmunya disini ya Masya Allah Nah Pertanyaannya berikutnya gini Bagaimana peran pemerintah terhadap Fasdu Nah Terus terang ini di Indonesia Baru aja naik Naik daun nih Kalau sebenarnya Orang-orang terapis Fasdu banyak Di beberapa daerah Sudah dari tahun 90an Mereka sudah melakukan Fasdu Oh justru udah dari Udah lama Di Indonesia nih Karena fenomenalnya kan baru kedengarannya sekarang-sekarang Betul Karena ada medsos Jadi cepat viral Terus gimana Pemerintah melihat ini Melihat ini Sekali lagi Ya Sebenarnya perlu dipertimbangkan Ya Kalau seandainya Pemerintah Melarang Langsung Ya Tentunya ini apa Pintu kebaikan Bakal tertutup Oke Karena banyak Waqe Al ibrah bil haqa'iq Hakikatnya pelajaran bisa diambil Kenyataan Kenyataannya Alhamdulillah Banyak faedah yang orang bisa rasakan Ya Oke Banyak orang bisa rasakan Katakan orang Awal mula Kena gejala stroke Sudah kaku Dikeluarin darah 10 cc aja Jangan usah banyak-banyak Ini nasihat bagi terapis Fasdu Dan para Orang yang di Fasdu Jangan tamak Dan rakus Dengan darah Ini kuncinya Makanya kemarin Mas Ana di Fasdu Sama Bang Hari Ana minta tambah ya Dari 100 cc ya 100 cc Itu sana kan bilang kan Wah biasanya kita 250 300 Ayo dong Bang Ayo dong Bang Ini biasanya 250 nih Ditahan sama beliau Udah 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 Beda Donor darah itu orang sehat Lihat Kalau ada orang HB nya tinggi Gak boleh donor darah Iya Ada orang asam murah tinggi Gak boleh Kolesterol tinggi Gula darah tinggi Tensi tinggi Kemudian Juga Habis kena virus Baik virus covid Atau HIV Atau hepatitis Gak boleh Oke Di donor darah Karena donor darah mau dimanfaatin lagi Oh Malah mudarat Iya Tapi kalau Fasdu memang mau dibuang Darah memang gak dipakai Darah memang Banyak mudaratnya ya Kalau dipakai lagi Makanya memang dibuang Dan itu pun gak usah banyak-banyak Nah Oke Jadi perlu mindset kita bangun pada Manusia Sehingga apa Oh kasihan darahnya mubadir Buang-buang Mending di donor dong Tunggu dulu Donor juga belum tentu nerima Darah kotor kayak gini Hmm Oke Dan dikeluarkannya dikit-dikit aja Oke Bayangin stroke Sudah Subhanallah sudah kaku 10 cc dikeluarin Itu ajib Gak jadi kena stroke Masya Allah Masya Allah Ustadz Ini menarik lagi gini Kita bahasnya mengenai Jin yang berkumpul Dan menyatu di darah kita Yang kita tahu Koreksi kalau anda salah Ustadz Misalnya dengan adanya bekam Kan mengeluarkan jin-jin dan lain sebagainya Nah itu memang kita tahu bahwa Bekam makanya dikata-kata dengan sunnah Betul ya Nah yang anda dengar tadi Mengenai Fasdu ini kan mubah Apakah sama tuh Untuk Ya penetrasinya atau hasilnya Ketika ditarik darahnya lewat Fasdu Dikeluarkan Itu jin-jin juga akan Keluaran juga Padahal ini mubah Apa gimana nih Zatni Anak-anak awam nih Dari hadis Anasun Malik Juga yang selainnya Bahwa Nabi bersabda Sesungguhnya setan Ya dalam tubuh anak Adam ini Itu Berlarian Ya berjalannya Ya lewat pembuluh darah Nah Mereka keliling Keluar pembuluh darah Ke jantung juga Ya Pertama Kita gak bisa menjamin Gak bisa menjazam Jin ikut keluar Dengan Fasdu dan Bekam Kenapa Oh Hatta Bekam Karena perkara gaib Oh oke Kita gak tau Ya Bisa menjazam Cuma memang Pada faktanya Ya ketika Ada istilah darah dikeluarkan Pengalaman Ya Untuk kasus orang yang Ada kesurupan Kena sihir Kena ain Ya Mereka Sudah timbul reaksi kadang Ya Ketika darah dikeluarin Ya Tapi kita gak menjazam ya Karena perkara gaib Sekali lagi Oke Tapi faktanya kadang mereka ketakutan Kadang ketika sedang diterapi Tiba-tiba Jinnya marah Kenyataannya Dan itu ada tuh Begitu-begitu ya Ada aja Nah dan subhanallah Ada yang temen Bekam Sampai keluar jarum Dari Hah Gelas bekamnya Ya Ikut keluar Ini perkara gaib Yang kita gak bisa Kadang nawar Gak tau ya Itu alamnya mereka Oke Kemudian subhanallah Kalau kita lihat Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkait Waktu terbaik berbekam Tanggal berapa Coba Yang sudah Duh ya Dengernya ikhlas 1921 Hijri ya Ya itu ya 17-1921 Ini waktu yang direkomendasi Oke Ini kalau kita bahas Dari pembahasan Ibn Al-Qaim Ini ajaib nih Ilmu sudah ini Ternyata Kenapa gak direkomendasi Bekam pada Awal pekan Sama akhir pekan Kenapa Karena darah Belum naik ke permukaan Lah kok bisa Itu ajibnya Belum naik ke Shath Al-Badan Lah kok bisa Nah itu dia Kalau Ibn Sina mengatakan Terkait gravitasi bumi Al-Hasil Wallahu'alam Dan kenyataan terjadi Pernah anak Waktu itu Waktu di Arab Ya di Yaman Ya membekam 10-15 orang Di awal bulan Ada yang keluar Darahnya banyak Kenyuali Hanya berapa tetes Nah karena di awal bulan Makanya bekam Bagusnya 17-19-21 Ternyata saat itu Badan kita sedang panas-panasnya Oh Makanya yang panas berlebihan Dikeluarin di tanggal-tanggal itu Oh bukan gara-gara pilihannya Kalau ngomongin bekam itu kan Sempat jadi perdebatan juga Gara-gara gak pake pisau sayat kali tuh Gara-gara gak pake jarum kali tuh Rapisnya kurang profesional Udah sampe Aduh Hampir kesebut namanya tuh Hampir juga nih Antar klinik tuh Yang ini bantahannya Gurunya Atau ustadnya bilang Yang bapak kayak Gak ada itu tolak ukurnya tuh Pakai sayatan banyak Gak mungkin Banyak ke darah itu bukan tolak ukur Bahwa bekam ini berhasil Tapi yang kubus belahnya ini Kalau dikit artinya belaranya gak keluar Itu dia Yang mindset perlu dilurusin Allah perlu dilurusin Niat antum jadi pengobat apa Bukan niatnya saling menjatuhkan Temen-temen yang lain yang ngobatin Itu kan ya Itu parah sih Itu penting Masa Allah Yang lebih ngeri lagi Dirinya mengurur Ujung Kalau gak bekam di ana Kalau gak fasdu di ana Kalau gak ana terapi dengan herbal ana Kalau gak diagnosa di ana Liat gak akan sembuh Uduh Contohnya apa itu coba Siapa sombong Syirik juga kan Syirik juga Oh iya Syirik tanpa disadarin ya Masuknya syirik kecil Minimalnya Syirik kecil Ria ujub sumah Minimalnya Neselawaf ya Makanya ini loh Apa sih tujuannya Ini ilmu pengobatan yang kita miliki Masih dikit Masih banyak orang yang lebih berilmu Daripada kita Yang mungkin gak viral Wallah banyak Nah itu dia Dan kemudian Subhanallah ajibnya Juga ada puasa ayam al-bir Tanggal berapa yang paling utama Tanggal berapa tuh Lu lupa lagi 14 13 Enggak dong 13 14 13 Oke Kata nabi apa Yudhibu wahra asadr Puasa ini untuk menghilangkan Al-ghil Juga apa Al-hasad Penyakit hati Pakai puasa ini Oke Dan subhanallah Di tengah bulan Lagi panas-panasnya juga Dianjurin puasa Dianjurin bekam Biar panas yang ada dalam kita Keluar Gitu Gak numpuk di dalam diri kita Itu diantara hikmahnya Oke Yang disebutkan Muka yang rahmat Allah Ada pun fasdu Gak liat 17 1921 Bebas Oh bebas ya Karena gak bisa katakan Sunnahnya fasdu Seperti sunnah Bekam Gak ada Oh iya Baratawafik Nah bang hari Di lapangan ini kadang-kadang Antum lebih menservis yang Bekam atau fasdu Ana lebih Fokusnya ke fasdu Fasdu Persepsi ini kan Ini hukumnya sunnah Ana juga Menyiarkan ini Kita membalikkan lagi Ini mubah Kita menyampaikan Sebenarnya Sesama Saudara si iman Walaupun ada juga Yang beberapa Dari yang bukan muslim Ini juga mereka Memanfaatkan ini Mereka tahu manfaatnya Oke contoh Mereka juga banyak Mungkin terlalu banyak Konsumsi yang haram Buat mereka Mungkin mereka Merasa tidak baik Di badannya gitu Mereka sakit-sakitan Udah Berobat ke dokteran modern Tidak ada hasil Oke lah Kita Perasa untuk Saya coba Ada kata ikhtiar juga Buat mereka Dengan coba Pengobatan Tradisional Buat mereka Oke Akhirnya Di lapangan itu Saya meluruskan Ini memang Bukan dari Pengobatan ini Bukan dari nabi kita Tapi memang Pengobatan ini Dari pengobatan Alap klasik Sebelum-sebelumnya Sudah digunakan Oh Jadi memang kita Sampaikan Yang hak sebenarnya Jadi mereka tetap Bisa menerima Oke ini Maksudnya Tadi yang disampaikan Ustadz kan Dibilang tuh Beberapa hal Yang memang Tidak bisa Didonorkan Kondisi kan Seperti HB Rudah Apa memang Penyai V Habis hepatitis Itu kan Solusinya mereka kan Kalau saya Terlalu banyak Bahan kimia Saya akan Merasakan Banyak efek Samping Oke lah Mungkin ini Saya coba deh Pada saat itu Oke Kalau Allah Masyafa'al Akhirnya Allah ngasih Mereka Perbaikan lah Secara fisik Alhamdulillah banyak sembuh Ini kan kita Tidak bisa mengklaim Oh fastu ini Bisa sembuh dari kita Bukan Kita tetap sampaikan Ini saya hanya Perantara Oke Bukan Bapak atau ibu Dengan metode ini Kalau memang sembuh Kalau memang sembuh Alhamdulillah Bapak bisa Nanti Bapak ibu Atau Menyampaikan Kesudah-sudah ini Ada masalah Ada kebaikan Oke Karena kan ini kan Pengobatan Klasiknya Jadi memang Agak sedikit Kurang diterima Oke Ini menarik lagi Gini Kalau untuk teknisnya Gimana sih Bang Maksudnya kan Anda gak tau ya Kurang sih ya Ada yang Menyasar ke Pemburu ini kan ada Banyak ya Kan ada Arteri Vena Dia masuknya kemana sih Kita ngomong teknis sekarang ya Kita ngomong-ngomong Turunannya ini Kayak gimana sih Kita menggunakan Fastu itu ke Pemburu vena Pemburu darah balik Pemburu darah itu ada berapa Dua Sebetulnya Tiga ya Ustadz ya Kapiler Arteri Sama Vena Oke Dan ini termasuk Apa Pertama masuk Kesempurnaan Kesempurnaan dari Ciptaan Allah Sun Allah Ladi adqana Kula syai Ya Ciptaan Allah Yang Allah ciptakan ini Ya semuanya itu sempurna Ya Termasuk Pemburu darah nih Allah juga berfirman Sungguh kami ciptakan manusia Dengan sesempurna-sempurna Ciptaan Ya Kata sebagian ulama Angli Tafsir Ya termasuk apa Anantomi dan Fisiologi Oke Coba Antum bayangin Vena ini Lebih nongol di luar Ya Ketika arteri Kenapa gak nampak Ah itu kenapa Karena arteri ini Dari jantung langsung Kalau arteri kena pisau Langsung nyembur Kayak pompa air Coba kalau arteri ada di luar Bakal darah kita Cepat keluar Kalau ada Nah untuk bila kecelakaan Kena pisau Udah langsung bisa Allah ya rahmah Oh iya Makanya yang kena Vena dulu Kalau Vena Ini darah kotor keluar Kemudian cepat ada Fibrinogen Pembekuan darah cepat Dihentikan Itu kan Kalau Vena gak Dia Subhanallah Dari jantung cepat Dan lebih encer Kalau bekat Yang dipakai jarum itu Kapiler Kapiler ini Istilahnya apa ya Istilahnya pembuluh darah Yang paling kecil-kecil Yang dibawah kulit Persis Iya persis Berarti kalau Fasdu lebih dalam dikit Kalau Fasdu kan Vena Kalau kapiler yang kecil-kecil Oh begitu Tahunya dimana nih Ustadz atau Bahari Maksudnya nusuknya kok bisa pas gitu loh Kayak kemarin kan Anda semprot dulu Gak kebayang kalau gak disemprot tuh Anda tau tuh Rasanya gak kalipat ya Kaki lagi Iya tuh Lebih sensitif memang Tahunya dimana kalau ini bisa pas gitu loh Ustadz Asal coblos aja Feeling aja kali Nah pertama ya Kita kasih solusi Sampai jumpa